Intro Satuan unit reskrim Polres Asahan berhasil meringkus tersangkap pencurian spesial rumah kosong dan kantor serta seorang pelaku jamret jalanan yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Asahan. Pelaku pencurian di rumah kosong berhasil ditangkap petugas setelah aksi dan wajah pelaku terekam CCTV di dalam rumah. Tersangka AS alias S, warga jalan Panglima Polem, kisaran Asahan saat terekam kamera CCTV berhasil masuk dengan menggunakan alat linggis dan membobol rumah yang sedang ditinggal pemiliknya secara leluasa. Pelaku menggondol isi rumah berupa beberapa unit televisi, kompor gas, dan speaker aktif. Berkat terekaman CCTV, akhirnya petugas Satuan Reskrim Polres Asahan berhasil meringkus tersangka dari persembunyiannya. Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama dan petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dengan tembakan di bagian kaki karena berupaya melawan petugas saat akan ditangkap. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan pelaku jamret jalanan berinisial IB alias K yang kerap beraksi di wilayah kisaran. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti telepon seluler hasil curian. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapotres Asahan. Dan untuk keduanya akan dikenakan pasal 363 dan 365 Kahu AP dengan ancaman sedikitnya 5 tahun kurungan penjara. Ada 2 kasus kejahatan konvensional, yaitu kasus curat, pencurian dan pemberatan, dan kasus pencurian dan kekerasan. Untuk kasus curat, ini yang kita tangkap adalah spesialis rumah kosong dan kantor. Apa mereka ini ada jaringan? Ya, 2 orang masih DPO, masih pengejaran kita. Jadi kita kasih warning untuk yang DPO. Lebih bagus menyerahkan diri. Dan kita akan kejar terus. Pasti dapat. Ya, ini ada spesialis, dia ada 2 kali. Tahun 2013-2015. Dan ini kita lakukan penangkapan atas baru 2 LP yang melapor. Kita imbaw kepada masyarakat yang pernah kehilangan, baik di rumah maupun kantor, segera ke Kores Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim Terbata TV, Salam Terbata. Terima kasih telah menonton!